Halo sahabat Ganto, kembali lagi di podcast Ganto Podcast kali ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya Kalau biasanya aku podcast sendirian, gak ada temennya di pojokan Sekarang aku ditemenin sama tiga narasumber yang luar biasa kerennya Nah, sahabat Ganto, seperti biasa saya perkenalkan terlebih dahulu Perkenalkan, aku Fiona, yang akan menemani sahabat Ganto dalam beberapa menit ke depan Podcast kali ini berjudul Lika-Liku Pers Mahasiswa Nah, seperti yang sudah aku katakan tadi Kita kedatangan tiga narasumber, silahkan Pak perkenalkan Perkenalkan, saya Ahri Hamzah dari Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus, Bukimu, Jepadang Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya menghambat Abdullah Brentu dari Ganto ini sendiri ya? Tuan rumah juga, pemimpin umum Suraka Perkampus Ganto, Prior Day 2022 Oke, baik Bang, bagaimana kabarnya bang hari ini? Soalnya kelihatan ya, dari wajah-wajahnya, sangat semangat sekali hari ini Oke, kalau boleh tahu bang, kesibukannya itu apa aja ya bang? Untuk saat ini? Kalau saya paling kuliah, karena belum selesai kan Sudah dituntut juga buat menyelesaikan kuliah, sebuah semester sembilan Nah, paling itu kesindukan pulang-balik ke kampus juga yang sangat jauh itu Kesibukan digitalistik lah Oh, digitalistik Itu repik ya juga Oke, saya terakhir di Suraka Perkampus itu Menjadi wakil pembina redaksi pada tahun 2021 Dan setelah itu langsung Sudah beberapa bulan Di 2022 saya Magang di Lembaga Bantuan Tukung Padang Setelah itu baru terjun ke dunia jurnalistik Sebagai jurnalist di salah satu media yang berbasis di Jakarta Yaitu jpnn.com Nah, juga Sesekali Pernah disuruh oleh majalah Kempo Ketika Membuat sebuah pelipitan di Sumatera Barat Geren, geren Untuk bang Ruski Kalau saya Karena Agenda sekarang lagi menerap tabloid Jadi mungkin Serta rapat ya setiap bulunya Kemudian kami juga lagi Open dan recruitment Jadi persiapan itu Dan rencana Senin depan sudah dibuka Terus nanti juga ada acara BBMK Magang di UKM Jadi ada 3 agenda gitu kan Dan kami lagi Sibuk-sibuknya kan Setiap hari Setiap hari kan Tidak ada hari tanpa rapat Gitu aja sih Untuk bang Abdul mungkin Oke Mungkin untuk saya Saya saat ini masih Kesibukan ya Masih menunggu saya dilengsarkan Digantuk ya Jabatan saya ini sendiri Mau berakhir ya Di tanggal 25 Desember nanti Dan mungkin kesibukan saya di belakang ini Masih digantuk saja ya Dan menyelesaikan akademik Mungkin itu saja sebut untuk saya Wah teman-teman Setelah kita dengar kesibukan Narsum Menurut kita Sepertinya Fiona Semakin excited ya Untuk bertanya-tanya Mengenai Pers mahasiswa Oke Abang Pers mahasiswa Tentunya udah di luar kepala dong ya bang Coba dong Coba dong kasih tau ke teman-teman Setiap pendengar podcast gantuk Tentang apa sih itu Pers mahasiswa Siapa dengan? Bawanya dari Selain berkaitan aja gitu Mungkin Pers mahasiswa ya Mungkin tuh Pers mahasiswa ini Adalah Mahasiswa ya Mahasiswa yang terlibat Dalam kerja-kerja jurnalistik ya Khususnya Kita Basis kita masih Di dunia Universitas ya Misalkan seperti gantuk ya Gantuk memang basisnya Di WMP Tapi kita Tidak membatasi Dibutan kita ya Misalkan kita Ada hal-hal yang harus Khusus kita beritakan Misalkan khusus Motor Barat ya Seperti demo Gantuk LBM Dan lainnya Kita di pers mahasiswa ini Juga terlibat Bukan hanya kawan Kawan di media mainstream saja kan Kawan yang beranggapan Banyak eh Masyarakat beranggapan Kita Pers mahasiswa ini Diputan kita hanya Ruang lingkungnya hanya kampus Tapi kan kalau ini Tidak menyadari Kita banyak juga Mengangkat isu-isu nasional Apalagi ya Isu-isu KS ya Keras mahasiswa Karena kayak seperti Media-media mainstream Dia agak susah masuk aksesnya Mengenai Keras-keras Plejian ini di kampus Beda dengan kita Kita ada akses Dan kita mengetahui Titik-titik Narasumber kita Bagaimana Itu kelebihan kita juga Tapi orang saat ini Masih beranggapan ya Mungkin eksis kita Di pers mahasiswa itu Di tahun 98 ya Gimana di tahun-tahun itu Banyak media-media Di Greda Kita di pers mahasiswa juga Menyuarakan ya Aspirasi Aspirasi dari mahasiswa itu sendiri Mungkin itu Dari saya dulu ya Mungkin dari narasumber gua ini Pasti berbeda juga kan Habis sama kayaknya Barang kali ada tambahannya Mungkin bang Kalau saya pribadi Mungkin yang bersama dengan bang abdel Karena Kalau di persidikan Kita kayak menyuarakan Apa yang Yang benar Yang putih-putih Yang salah-salah Yang hitam gitu Jadi kita Enggak di Disop ataupun Di Apa ya Dikasih makan lah Bahkan kita tahu Kalau misalnya Soalnya kan pernah Dulu tuh Kalau nak Genta tuh Pernah ditawarkan sama Sebuah pihak atas kan Pihak unan Kalau misalnya Genta tuh Kenapa enggak jadi Apa Bagian humas ya Bagian humas ya Terditawari dengan Sebuah penawaran yang menarik Asalnya ya Tapi karena kita ingat Kita tuh First Kita tidak ada Kayak Apa ya Kayak dukungan dari Luar itu Entah itu nantikan Kita tidak bisa dibelokkan gitu Ketika itu Emang benar Kita ajarkan benar Tapi kalau itu Emang Salah Dan itu tidak ada Pematasan akan hal itu Dan Seperti yang bang abdel bilang tadi Regenong kita tuh Emang Di masing-masing kampus gitu Kalau Genta itu Di undang Jadi kami Tapi tidak Untuk kemungkinan juga Kita juga Memberitakan isu nasional Ataupun isu-isu yang ada di sumber gitu Dan Kalau POS sendiri Ya gitu Orang-orang yang kreatif Orang-orang yang inovatif Dan bagaimana Sebuah Isu dirangkum Sebenarnya mungkin Sehingga Bagi pembaca juga tertarik untuk membacanya Soalnya sekarang kan Indonesia kan lagi Daluratnya kan untuk masalah Literasi kan Ya bagaimana nanti Sebagai Pas mahasiswa Menarik gitu Pembaca untuk Ya terutama dari Mahasiswa nanti Untuk mereka tuh Ya ikut Bahkan juga dengan isu-isu Yang dari kampus Minimalnya Mungkin aja sih Kalau dari saya Sebenarnya Pers mahasiswa itu adalah Sebuah lembaga pers Tersama dengan lembaga pers Komunitas Dia bersifat independen Dan berada di kawasan Universitas Sekolah Instituat Ataupun Sekolah Bedanya Atau untungnya Kita di Pers mahasiswa itu Kita tidak punya Tekanan Untuk mencari uang Jadi kita bebas Untuk berkarya Dan tidak punya Tekanan perusahaan Ataupun keuangan Sehingga Kita lebih Bersifat independen Kalau di Surakampus itu Teklan Surakampus Atau Visi Surakampus itu adalah Menyimpan Tridrama Pegeluan Tinggi Dan berpartisipasi Dalam Kebangunan Daerah Jadi Ada Penguritan Yang sampaikan Tadi bahwa Tidak hanya di kampus Tapi juga Bicara sekalian Nasional Lokal Ataupun Internasional Seperti itu Tapi Apa ya Kita di Pers mahasiswa ini ya Khususnya di Sumbar Rata-rata Kita yang terlibat Di Pers mahasiswa ini Banyak Ditarik oleh Media-media mainstream Ini sendiri Di Sumbar Banyak Tergabung Di dunia-dunia itu Jadi Keuntungan Kita ikut Lembaga Pers mahasiswa Kita terpakai Dunia ketiga Sebelum kita tamat Seperti kawan saya Nanti yang hari ini Dia memang second study Dia sudah dipanggil Media-media Nasional Itu hebatnya Kita di Pers mahasiswa Itu bukan hari Tapi masih banyak Ya mungkin Kalau di Win sendiri Jadi Kalau kawan-kawan Nanti mau jadi Misalnya ada yang menjadi jurnalis Kalian bisa lihat Di Sumatera Barat Khususnya di Padang Bahwa Memang Yang mendominasi Menjadi jurnalis Di Padang Itu adalah Bukan Bicara soal suara kampusnya Tapi bicara Mahasiswa ini Itu memang Rata-rata Saya sudah lihat Entah apalah Fenomena Seperti ini Terjadi Dan juga Kalau suara kampus Memang Memutuskan Setelah dia selesai Deskampus Memang Tetap melanjutkan Di kerja jurnalis Jadi banyak keuntungan Yang didapatkan ya Bang Oke Bang Banyak banget Pertanyaan dari luar Yang bilang Emang Pers itu Kerjanya apa sih Kesibukannya Ngapain aja Apakah semua tentang Berita atau Enggak gitu Bisa disampaikan mungkin Apakah semua tentang Berita Ya 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 Kalau kita bicara Soal pers Otomatis Ya semua Memang tentang Berita Tapi Di pers mahasiswa itu Bedanya kita Dengan yang tadi Itu kita lebih Bisa menyebangkan diri Seperti ya Ikut-ikut kegiatan Yang Contoh diskusi-diskusi Tentang peningkatan Kepasitas Ya Di soal Kemalian juga Soal Dan kita bisa menyebangkan diri Disana Tidak hanya bicara Soal Berita Kalau bagi saya adalah Berita nomor satu Tapi ada hal yang Yang tidak Ada hal yang Ya Bisa digualkan Contoh dengan Peningkatan Kepasitas Yang tadi Eh Apa lagi ya Mungkin Mungkin itu Kalau dari saya Mungkin Lafdal lagi Di 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 Oke Mungkin kalau misalnya Berita itu Emang yang utamanya Tapi Kita kan Enggak sama Median-median nasional Kan Berita itu Emang nomor satu Yang apapun tentang berita gitu Tapi kalau kita diingkup Asiswa Kita Berita itu tetap Namor satu Tapi ada sisi lain gitu Kayak Misalnya kalau di gantar itu Ada Gantar 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 Sekolah Memberikan penjelasan Memberikan materi Mungkin ke anak-anak SMA Jadi mereka tahu juga Bagaimana kerja puas Ataupun bagaimana nanti Struktur dari PERS itu sendiri gitu Jadi mereka lebih tertarik Nantinya ketika Nanti Masuk ke dunia PERS yang asli Jadi Kalau dari saya pribadi sih Kayak Ya Pas di mahasiswaan itu Mininya gitu Sebelum kita Memasuki dunia kerja yang sebenarnya Jadi kita bisa lebih belajar Bagaimana cara kita mengolah waktu Meng Mengorganisasi Apa Mengorganisir Kayak bagaimana kita tepung Dengan orang lain nantinya Bersama dengan pihak-pihak lain nantinya Dan kita di PERS mahasiswa ini Juga lebih luas kan jaringan kita Kayak pergi kita ke Berbagai daerah kan Kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan Jadi kayak jaringan kita tuh Lebih luas nantinya Dan Semakin kita Berinteraksi dengan orang lain Semakin kita tuh mendapatkan Kayak awasan itu lebih gitu Karena Yang Yang saya Pikirkan kan Kalau misalnya Kalau di PERS itu Semakin kita tidak tahu Semakin kita tahu gitu Jadi kalau misalnya Kita tuh sudah Maha tahu Berarti kita masih belum tahu Apa Pasitas kita gitu kan Jadi jangan kita sombong dengan Apa yang kita miliki Ataupun yang kita tahu gitu Jadi Ya kembangkan lah Karena kalau PERS itu kan Kalau misalnya kan Kayak orang Kalau di kelas Misalnya kita di kelas kan Nanti kalau misalnya ada informasi Yang mereka nggak tahu Kita sebagai PERS itu harus tahu gitu Nah kita kan Ya lebih dekat dengan informasi Kayak kita nomor satu nanti Dalam mengabarkan sebuah Kejadian Ataupun sebuah informasi Gitu sih Kalau dari Bang Adam Mungkin digantok Gimana PERS itu Oke Mungkin kesebuah PERS mahasiswa Atau lembaga PERS mahasiswa ini Jadi Benar kata Pari tadi Kita disebutkan Dengan pemberitaan Karena kita Memang kerja-kerja jurnalist Tapi ada beberapa hal Yang kita bedakan Dengan media mainstream Saya maksud ya Kita biar sebentar ya Kita ada deadline Deadline kita ini Bukan hanya Di redaksi kita saja Bukan geriganto Bukan suara kampus Datang kita juga Mata kuliah Buas Atau Pokoknya yang mengenai Akademik Dan di satu isi lain Kita ada deadline lagi Di redaksi kita Deadline rapat Deadline apapun Pokoknya kita Disebutkan dengan Deadline Itu kehebatan kita Yang tergabung Di lembaga PERS mahasiswa Kita bisa memenai Waktu kita Yang mana ini Waktu kuliah Yang mana ini Waktu organisasi Yang mana Waktu kita dengan Teman-teman Ini kita bisa mengelolahnya Saya sudah merasakan Yang hampir saya Empat tahun digantui sendiri Saya merasakan bagaimana Itu nikmatnya Berlembaga PERS mahasiswa Misalkan saya pergi di UNAN Saya bisa menghubungi Kawan-kawan saya di Genta Bisa menghubungi kawan-kawan saya di Genta Dan masih banyak lagi PERS mahasiswa di UNAN itu ya Sama juga Ketika saya pergi ke UWIN Saya bisa menghubungi lagi Teman-teman saya di UWIN Secara kampus Itu nikmatnya Jaring kita yang bilang Udita di sana luar Dimana pun kampus berada ya Kampus-kampus yang ada di Indonesia Pasti ada lembaga PERS mahasiswa ini Ini deh Karena Kita dituntut ya Publikasi Ini juga tuntutan untuk Indikator ya Kenyarga utama Itu sebuah universitas Jadi poin-poin kita juga ada Kita membantu Meningkat kapasitas literasi Di universitas kita Karena media publikasi kita Sudah terdaftar juga ya Gimana publikasi seperti cetak-cetak kita Ada juga standar-standarnya Gak mungkin ya Kita tidak ada standarnya Yang bisa Memberikan kerja-kerja journalistik Dari itu Itu kelebihan kita Beda dengan beberapa organisasi lainnya Kita juga Disibuk-sibukkan dengan hal-hal itu Jadi Untuk kawan-kawan ya Khususnya untuk mahasiswa baru ya Tadi Genta saya dengar Mau OR ya Iya Itu untuk kawan-kawan Yang di bayi itu Di Uwin Di Genta Dan digantuk Mungkin mahasiswa-mahasiswa Di kampus-kampus itu bisa Bergabung ya Nikmatilah buat proses di lembaga Pers mahasiswa ini Nanti bisa dikenang ya Mungkin di waktu tua ya Jadi Kita kenang nanti Mungkin itu Fiana Oke Bang Ngomong-ngomong masih soal Pers mahasiswa nih Bang Pastinya kan Limbul Pro dan kontra Enggak selalu Pro nya aja Nah Pengen tau juga nih Bang Pandangan mahasiswa Dari masing-masing kampus Yang ada Itu seperti apa sih Bang Tentang pers mahasiswa Gedi Gedi Pandangan orangnya Yang pertama Ya Suatu kekuatan dari Pers mahasiswa itu Memang publikasi Ya contohnya itu Ya Sebenarnya nanti ada acara-acara Nanti dari Dari Kayak UKM Ataupun UKM Mereka kayak Mereka kayak Mereka kayak Mereka juga Dan gitu lah Jadi kita juga mengenal Berbagai UKM Jadi mereka orang-anggapan Kalau misalnya Anak-anak Genta tuh Ini kalau khususnya di Genta Tapi gak tuh nanti Di Genta Ataupun di Suaka nantinya Kayak Apa ya Bisa Membalikkan sebuah fakta gitu Kayak segitunya Kekuatan dari Sebuah pos Nantinya Karena bahkan Pihak atas pun Kayak Ada was-was gitu Sama Sama pers mahasiswa kan Karena Ya ada ketakutan Akan hal-hal itu Makanya Kalau misalnya Itu juga menjadi Kesulitan sih Nanti kalau misalnya Kita wancara Seorang mahasiswa kan Mereka juga Sedikit was-was kan Karena ketika mereka salah Bapak ini nantinya Ya nanti mereka juga yang kena Gitu Jadi Ada ketakutan yang positif Ada juga ketakutan yang Negatifnya gitu Kayak kesulitan kami Dalam mencari narasumber Contohnya kan Kayak kasus KS kan Kayak kekerasan seksual kan Ketika kami ingin mengetahului kan Kami tidak Tidak akan membalikan fakta Tapi kami akan menggabati Apa yang sebentar Yang ada gitu kan Tapi karena orang Takut salah Takut Kayak disalahkan juga Makanya Kebanyakan Ya banyak yang tutup mulut Akan Sebab faktanya ada Itu sih yang Ya mungkin sekiranya Pandangan-pandangan dari orang Mungkin Ya mungkin Seperti itu Kalau dari Ya dari Genta kan Tapi Ada pertanyaan dari Dari Men Yudi tadi Ya Ini mungkin Sulitnya Ya Tapi kemarin Isu diunan ya Baru-baru Mungkin naik itu Ya asrama lah Bagaimana Agak kasus Genta Yang Yang Masalah gunting celana itu Ya Kalau itu Pertama kami Ada beberapa momen Yang kami Kayak lewat gitu Karena Karena kurangnya kan Untuk Kayak link Ke bagian atas Makanya agak sedikit Untuk masalah Informasi Tapi beberapa Peristiwa Kami Ya mungkin bisa dapat gitu Karena Juga nampak kan Misalnya kan yang demo Himapa Yang biasa sama itu Karena kami juga dapat Kayak pampli Ataupun video Tentang Aksi mereka Makanya kami langsung Terjun ke lapangan Jadi tidak terlalu sulit Tapi Kenalanya kan Pas kami mau wawancara Pembina asramanya Kayak mereka Tidak mau Apa ya Kayak diwawancarai Dan dengan alasan Mereka bilang Coba tanya sama Humas gitu Karena Seolah kayak Genta dengan Humas tuh sama gitu Kan Tapi Tapi nyatanya kan Emang berbeda gitu kan Ketika kami tanya pembina mereka Kami tanya pengolah asramanya gitu Kami tanya korban pun juga Kayak mendapat penolakan Dari mereka Kami bisa Kayak mendapatkan informasi dari mereka Tapi karena mereka Entah takut Entah bagaimana Kami juga Tau kan Jadi kayak akses yang harusnya Bisa kami dapat Tidak kami dapatkan gitu Walaupun kami sudah Kayak ada surat Kan Kayak surat tugas dari Genta Untuk Izin wawancara kan Tapi Karena mereka tadi itu Karena Tidak mau untuk Di wawancara itu Mungkin Jadi kenal kami dalam Liput Mungkin Hampir sama juga ya Kemarin Apa yang di alami Genta Yang mungkin Hampir sama di alami Pesmesiswa ada rasa Mungkin Saya bercerita sedikit ya Di belom kebualan Kebualan saya ikut Seorang kerja Pimpun Pesmesiswa Indonesia Mana itu PPMI Yang mana kemarin itu Kawan-kawan Dalam diskusinya itu Menyebutkan Dan Menyebutkannya Kita saat ini Masih dilemahkan loh Pesmesiswa dilemahkan Dan dianggap remeh Oleh kawan-kawan Apa ya Pimpinan-pimpinan Setiap tempur Karena dia beranggapan Kita ini Begini ya Kita ini Anaknya ya Dia nggak tahu Apa sebenarnya Pes itu Mungkin ya Saya jujur Mungkin kan kawan juga Seperti itu ya Gak mungkin ya Kita mahasiswa UNAN WMP UWIN Gak mungkin kita menyelekan Alma mater kita sendiri Tapi nyatanya Kita bagaimana Kita berkecumpung Yang mana kita adalah Kontrol sosial di universitas itu Jangan sampai lah Saya juga Berharap ya Kemarin itu Dewan Pes kita Sudah ingin ya Merancang Pes-Mahasiswa ini Tergabung dalam Dewan Pes Ada badan hukumnya Karena saat ini Orang itu beranggapan remeh Karena kita badan hukum Resmi kita nggak ada Karena nggak surget ya Karena kita di bawah Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Menteri Alama Baitu UWIN Dan UMP Atau lagi ya Unan ya Saat itu Dewan Pes sudah Mencanangkan Kita ini tergabung dalam itu Tapi tergabung dalam Komunitas ya Organisasi Pes yang komunitas Jadi Saya harap juga Kepada Dewan Pes Agar kita ini Bisa dilindungi Hukum ini sendiri Karena Hal-hal yang Seperti di Genta Di WMP Di WMP apalagi Kita sangat Dimatikan ya Akses kita Kayak wawancara Banyak dosen-dosen menolak Saat kita wawancara Atau gue nanya Seperti itu Jadi harus ada lagi Kedekatan dari Dewan Pes Saya rasa Karena kerja-kerja kita Dan kerja-kerja publikasi Karena waktu saya sekolah ya Ada salah seorang guru saya Semka Jadilah seorang mekanik yang bisa menulis Karena saya dulu jurusan ototif ya Dia menuntut saya Jadi seorang mekanik yang bisa menulis Karena menulis ini Dasar adalah seolah-olah hal Beda dengan Beberapa ya Seperti Dia dan kita lainnya Ini menulis ini sangat penting Karena dimanapun kita kerja Kalau kita sudah pandai menulis Itu kita akan terpakai Itu hebatnya kita Dari pes mahasiswa Seperti itu ya dari saya Kalau di BUM sendiri Pandangan mahasiswa terhadap Suara kampus khusus DEF Ada beberapa Beberapa pandangan sebenarnya Saya ketika di Di lalu-lalu suara kampus Magang 2018 Ya Waktu itu masih semangat membara Menjadi seorang mahasiswa baru Dan diberikan setika dan di gila Ya Itu ada memba bebas Dan saya ikut di sana Ikut berorasi Dan Setelah saya orasi Ada yang naik lagi Terus Mereka bilang Lihatlah suara kampus Mereka hanya bisa menjilat Kepada atasan Seperti itu Dan Wah kok gini Itu salah satu faktor Sampai sekarang Kalau saya tidak mau berorasi lagi Karena Saya mendalami bahwa Seorang pers itu Kerjanya memang mudah Yang menyampaikan Apa yang di ucapkan oleh orang Dan juga Saya pernah juga dibilang Apa itu suara kampus Anak UIN yang nanya Suara kampus itu apa? Wah berarti Masih jauh Ketertinggalan kita Terhadap Berarti Informasi yang kita disampaikan Itu belum Sepenuhnya Berguna oleh Mahasiswa UIN khususnya Di suara kampus Dan Ada juga yang Sebagian berpanangan Bahwa ketika Saya anak suara kampus Saya pernah Ketika musawarah 5 Jadi kita jurusan Dia bilang Karena Saya jurusan Pengembangan masyarakat Terus dia bilang Siapa bilang Anak PMI ini Pengembangan masyarakat Ini tidak aktifis Ada kok Di Kupukapir Di Pemudaan Dan ada juga kok Dia seorang pimpinan Di Lembaga PES Masih suara kampus Dan Itu bagi saya Ada suatu kebanggaan Ketika Walaupun Sanjung-sanjung Tapi Wah Ternyata suara kampus dibaca Dan Di suara kampus Dulu Saya diberi Di jurusan Saya diberi jabatan Sebagai Koordinator Bidang Komunikasi Di Hima Karena Di suara kampus Tidak memperbolehkan Itu ya Saya memutuskan Masuk suara kampus Dan saya tinggalkan Semua jabatan yang ada Seperti itu Jadi nikmatnya Kita Dikendal dosen-dosen kita Ya Mungkin itu ya Dan satu lagi Kalau di Wintu Memang rata-rata Dosen itu Ya senior suara kampus Paling banyak Apalagi Jurusan Komunikasi Penyiaran Itu Semuanya banyak yang Jawa suara kampus Dan anak sariah juga Anak hukum Banyak yang suara kampus Menurut Kalau saya cerita Kenapa saya Memutuskan Bergabung di Pers Di olah Ada pers mahasiswa Mungkin ceritanya Agak drama Drama Karena Saya dulu Ketika Di madrasa Adilah Saya kan di Iman Saya dikasih buku Yang judulnya Adalah Norman Edwin Bukan Beruang Gunung Nah Beruang Gunung Itu Adalah Jelukan terhadap Norman Edwin Yang ketika itu Adalah Salah satu tokoh Mapala Universitas Indonesia Dia berkeliling Ke Gunung Di Indonesia Dan terakhir meninggal Di Argentina Kalau tidak salah Di Argentina Nah Meninggal di atas gunung Arkopua Dan dia adalah Seorang punis lepas Di Kompas Di media Kompas Ketika itu Nah saya tertarik Wah Ternyata menjadi seorang Karena saya juga Punya hobi dulu Adalah Mendaki gunung Ataupun berkeliaran lah Kenapa tidak saya tulis Dan pada akhirnya Saya masuk ke UIN Masuk UIN Saya melihat Wah jadi wartawan ini Kayaknya seru gitu Dan Ternyata doa saya Kepada orang tua Saya dulu sebelum kuliah Saya bilang Ke ibu Saya manggil Mak Mak Besok saya Akan jadi wartawan Ternyata Terwujud sampai sekarang Dan Memang disitu saya Membuktikan Apa Perkataan itu adalah doa Ternyata Ya seperti itu Gitu Nah Saya sempat tidak betah Di suara kampus Karena siklus suara kampus Dulu itu adalah Sangat dingin Ketika masuk redasi Redasi pengurus itu Diam aja Kita masuk ngapain orang ini Dan Dan Tanda kutip Kalau senior bilang Di suara kampus itu Kalau punya hati Tinggalkan di Alas Redasi Masuk ke redasi Tinggalkan hati Kalian Jadi Ya Kita semua tahu bahwa Ya kata-kata kasar Bagaimana di redasi Tapi itu adalah hal yang biasa Di dunia jurnalistik Karena mungkin Di dunia kerja lebih parah Ini apa yang lu buat Ini apa Gak ada gunanya Bukan Mungkin kata-kata seperti itu Saya sempat tidak betah Dan saya Sempat ingin memutuskan Bergabung di Mapala Dan Berjalan Ada Berjalan di Akhir tahun Eh di awal tahun 2019 Saya diajak ikut rapat lagi Sama senior saya yang sekarang Juga sudah lulus Besok sudah rapat tuh Bukut lah Akhirnya rapat Dan saya memutuskan Rapat-rapat Dan mulai nyaman di Sulawampus Bali Bahkan saya Tinggal di Surakampus Saya Salah satu keuntungan Di pes mahasiswa Khususnya di UIN itu adalah Kita tidak perlu Nyiwa kos Karena Redaksi itu Sedang seperti kos Rumah kita Rumah kita Saya tiga tahun Tinggal di redaksi Surakampus Termasuk banyak yang Meneruskan Bahkan Senior itu Risau Ketika tidak ada Siapa yang akan tinggal di redaksi lagi Jadi Tinggal di redaksi lagi Tidak ada yang Yang menghubungi Dan Kadang tidak bahaya juga kan Wifi ada Dan Kalau mandi Itu di Di mesjid Cuma bayangkan Pagi-pagi Orang kuliah Semua Redaksi Di sini Berjalan Dan itu Sebuah Bagi saya Satu kebanggaan Kita tidak ada Ya Santai aja Gak ada Gak ada Satu lagi Satu lagi Saya pernah ke jurusan Bukan jurusan Saya pernah salam Dengan salah satu keajut Dengan serana pendek Di dalam Kampus Uwin Dan Bapak itu santai aja Mana Fari? Selam Kus Pak Oh iyalah Kayak gitu Dan senior saya Di jurusan Bahkan heran Gak takut pakai Baju kaus Ke jurusan Biasanya abang kemarin nyerah marah sama bapak ini gara-gara pake bantuan ke awes tuh Mungkin setiap kita berbeda Berbeda iklim ya Berbeda iklim, beda lagi Yugi beda juga ya Mungkin, siapa dulu pilih? Sama-sama dulu Mungkin tadi itu ya keuntungan lagi Kemana parahnya juga menyikmati Mungkin nikmatnya lagi ya Saya merasakan selama saya hampir 4 tahun digantung Karena itu adalah putus tenter baik menurut saya Karena saya dulu genta, suara kamput Jadi itu lagi Karena iklim-iklim itu Waktu magang saya, saya sangat menarik sekali Kapan ya saya bisa memakai WBDH ini? Karena proses magangnya proses paling lama Pelengkosan dan pelengkosan Karena kita waktu R ada 60 orang Ini kan pas pelantik kan Eh, di atas saya berapa orang? 9 orang 9 atau 10 orang Yang dilantik Pas itu saya magang Magang saya 60 orang Ini kan 10 orang di akhir tahun dilantik Jadi buruk Itu lagi Kayak mana like-liku kita ya Hampir sama dengan judul podcast itu Like-liku, pes-maasisbah Ini sudah jelasan tadi, like-liku Maksud pes-maasisbah Mungkin itu dari saya ya Mungkin dari Yugi beda lagi Mungkin Awal kisah Ya kenal sama Genta itu Mungkin pas Ada Periksaan kesehatan gitu kan Kalau masalah di rumah sikit pun 6 waktu itu Pas masih mabah-mabahnya kan Terus pas saya udah selesai cek kesehatan Ada 2 orang tuh yang datang ke saya waktu itu Saya masih ingat namanya itu Ada Bang Daniel sama Kak Anggi Kayak dia menghadang saya kan Iya menghadang Iya menghadang gitu kan Kayak bertanya gitu kan Beli nggak di wawancar lah gitu kan Nah saya bilang boleh ya Terus saya di wawancara kan Terus selesai saya di wawancara Saya tanyakan kan dari mana gitu kan Badi Genta kadangnya Terus dia menjelaskan bagaimana Genta Terus saat itu agak sedikit muncul gitu kan Rasa penasaran saya Apasih Genta kan saya Pak Teteo IG itu kan Jadi saya sebelum itu tidak punya IG sebelumnya Jadi saya buat IG itu karena ingin melihat Kayak UKM yang ada di UNAN Dan selesai itu dari Genta adalah sekarang gitu Di awal-awal Di situ saya mulai itu membuat IG Dan saya memfollow Genta Bagaimana disebutkan ataupun aktivitas dari Genta Saya asalnya di IG mereka gitu Kemudian Mungkin sebelumnya itu saya tidak terlalu minat Terhadap bidang jurnalis Ataupun di bidang kepenulisan gitu Bahkan saat saya di wawancara pun Pas OR Itu saya bilang gitu kan Saya tidak ada minat sama sekali Terhadap kepenulisan gitu kan Di bidang jurnalis Terus dia kayak kakak yang wawancara saya itu Terus dia nanya kan Kenapa masuk Genta Karena saya tidak suka Makanya saya ingin menunggu rasa suka saya gitu Makanya saya coba di Genta gitu kan Dan Alhamdulillah sekarang Sudah tumbuh rasa yang saya inginkan Kayak rasa menulis gitu kan Saya kalau di Genta ini Yang paling saya inginkan kan Pas saya masih OR itu Ketika turun ke lapangan Tapi pas saya Masa peminahan namanya kalau di Genta itu Itu tiba-tiba datang Corona gitu kan Jadi kayak selama saya peminahan itu Kebanyakan emang Kayak sekarang online Jadi untuk lapangan itu Masih kurang gitu Bahkan kalau saya waktu itu Peminahan saya itu sekitar Satu setengah tahun Kayak awalnya udah mau keluar tuh Tapi kayak dibuju sama temen kan Yang awalnya kami Waktu awal daftar itu sekitar 112 orang Dan sampai akhir itu yang bertahan itu Sekitar 11-12 orang gitu Kayak Saking jauhnya perbedaan Kayak bina orang kan Yang tadi itu speksi alam Kayak bagaimana Kalau misalnya orang yang emang Betul emang nyat dan emang suka Di bidang penulisan Di bidang persidup Pasti bakal bertahan gitu Jadi bagi orang-orang yang mencoba Orang-orang yang cuma ikut temen Dan Cuman Pengen terkenal kan Kenal juga orang kan Terkenal 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 juga orang kan Karena anak gentah kan Ingin disegani sama temennya gitu kan Jadi bukan itu kan tujuan Tujuan yang Yang harus kita miliki Untuk memasuki dunia pers ini Tapi emang bener-bener Yang langsung Barang-barang tersebut Dibilang kan Kayak kita tuh gak digaji gitu Karena ketika kita meliput sebuah berita Ketika mungkin kita Berliputan ke lapangan tuh kan Kayak bina bina bensin atau Motor kita habis kan Kita gak diganti gitu Untuk turun ke lapangan Tapi karena kita emang suka Emang ingat Makanya kita lakukan itu gitu Makanya kayak Satu tahun kayak Satu setengah tahun tuh Tidak ada artinya Kalau misalnya kita tuh Karena kayak Melakukan itu tuh Dengan terpaksa Tanpa emang ada terus Dalam niat kita gitu Kemudian Ya Alhamdulillah Sampai sekarang kan Masih bertahan Dan Alhamdulillah juga Di Dimanakan sebagai Benda umum kan Walaupun Sekarang juga Masih ada Liku-liku lagi kan Kayak Sekarang kemudian kan Lagi PTMDH kan Masa peralihan Masalah pasukan yang Mengadakan kegiatan pun Masih diopor-opor kan Diopor kesini Diopor kesini lah gitu kan Kayak Masih sulit lah untuk Masalah Masalah perizinan gitu Mungkin itu juga Yang menjalani oleh Gato kan Masalah perizinan Di kampusnya lah Tapi Itu tidak menjadikan Kesulitan Kesulitan gitu kan Dihalasan juga Bagi kita tuh Untuk tidak berkarya Ataupun berkegiatan Karena semakin kita Semangat gitu Itu Sulit aja dalam Sebuah Organisasi kayak Selimu support gitu kan Kalau misalnya Plan A gak Gak Tersana ada Plan B Plan C nya gitu kan Jadi kita Ada banyak Rencana lah Jadi kita tidak Dengan satu rencana aja Nah itulah kita Diajarkan untuk berkreativitas Dalam Ini lah Di mana Di mana kita Mencahkan suatu masalah Dan kita Keluar dari masalah itu Satu lagi Nikmat By pass assistance Menurut saya Kita diajarkan untuk Dependent oleh senior kita Karena Apalagi ya Seperti UD tadi Mungkin tawaran-tawaran Dari Kampus Pasti tinggi ya Karena Kulitah-kulitah tulisan kita Beda lah Beda Pasti jadi tawaran Menarik Karena Kita Tulisan-tulisan kita Hampir Lata-lata Menurut saya Juga Lumayan lah Bagus sama-sama dengan Mendiam yang sering Karena kita Memiliki contoh Seperti Diganto redaksinya Contoh-contoh tulisannya Rujukannya banyak ya Kokopopos Tempo Bukan beda lagi ya Karena Saya rasa Di sana kita Diajarkan lagi Independen-independen Karena apa yang Lanjutnya Seperti apa ya Kita Niat kita memang Niat kita Walaupun Minyak kita habis Bagaimana Kita sudah Pasah loh Dia kan anggung-anggung pasah Setelah itu Saya hampir Kuliah saya ini Dihabiskan Diganto ini sendiri Waktu saya bertemu Apa ya Dulu Waktu Mabal itu Waktu paling indah Jadi mahasiswa Sering duduk sama kawan Dan sudah Masuknya Kita melupakan Teman kita Walaupun kita Beli interaksi ya Tapi kita lebih banyaknya Di rumah kita Di reaksi kita Rapak 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 Saya Satu hal yang Sempat Saya sesadih saat ini adalah Saya melembangkan Bidang Dengan Teman-teman saya Saya tidak pernah Akrab Ataupun dekat Dengan kawan-kawan Angkatan di jurusan Bahkan Sampai mereka foto bersama Saya tidak ikut Dan saya tidak punya baju jurusan Bukti saya Mahasiswa UWIP Adalah Baju suara kampus Seperti itu Saya tidak punya alma mater Saya tidak punya KTM Tapi itu Ya Suara kampus lah Bukti saya menjadi Masih suara UWIP Bangga ya Mungkin biasanya Bukti saya lulus di UWIP Itu adalah Izan Zang Isada Korannya Suara kampus Bukan di Izan Zang Ini Bukan di Izan Zang Bukan di Izan Zang Karena Izan Zang Sekarang tidak terpakai Ya Ini Tadi di Makan dunia kerja Betul Betul, saya dulu pernah disuruh keluar pimpinan umum namanya Baiko, kenapa? Ya salah saya juga, IPK saya 1,5 dan dia lihat nilai saya mana, kalau di sana aku saya nanggilan aku Mana nilai nilai aku, dia lihat, kok ini ada 6 mata kuliah saya gagal, gagalnya bukan C, tapi strip dan E Terus Baiko bilang, ya kalau karena Surakampus kuliah kamu tidak selesai, lebih baik keluar dari Surakampus Tapi sebenarnya saya bukan karena Surakampus, saya malas kulihatnya, lihat dosen, apa yang dibilang bapak nih Ya, ditambah malam bergandang, kuliah pagi, terlambat, kena usir, ditambah di uwin, mengatur pakaian Saya harus pakai, kalau bahasa kerennya itu adalah celana goyang Kalau di uwin nggak boleh pakai repis loh, nggak boleh pakai jeans Kita harus pakai celana bahan, terus pakai baju batik, dan nggak boleh gondrong Mungkin kalau kalian bisa melihat dulu, di kampus Uwok Lintah, kampus 2 uwin itu masuk ke kampus uwin itu Nanti ada cara berpakaian uwin, mahasiswa foto-wajiswa seperti ini, terus MCO seperti ini, MCO seperti ini Samping diaturnya seperti itu, ya karena saya waktu itu semester 2, dan ditambah di seluruh kampus Terus sucikan-sucikan perorang gila aja, sebenarnya kan, apa nih kita mau dia cerak terus sebagai wariswa Kayak gitu, akhirnya nggak kuliah, gagal, dan akhirnya saya menyesal Mungkin kita punya cerita Cerita unik ya? Iya Cerita unik kita, mungkin Yudhi cerita unik aja belum kita dengar lagi Mungkin Yudhi ada cerita yang lebih menarik lagi Lagi dari kita ya Kalau untuk menarik mungkin, apa ya Sekarang kan saya sudah masuk semester 7 ya Dan harusnya kan sudah tidak ada mata kuliah lagi ya Ya fokus ke skripsi Sekarang saya ada 8 mata kuliah yang harus saya sedilangkan sekarang Dan saya bahkan pernah di semester lalu, itu saya dapat E awalnya tuh Karena, ya itu masalah perkuliahan kan Terus ya, emang sampai kelasnya kan Oke nego 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 nego, akhirnya saya dapat C Kayak C itu kan buntas kan, saya belum ulang lagi Tapi kalau misalnya E kan memang harus ulang lagi gitu Jadi yang 8 mata kuliah ini tuh, sekitar 6 mata kuliahnya saya tuh ikut dengan Emang di BP yang, apa ya Yang bawah kan, kayak BP 20-21 gitu Jadi kayak, jadi kayak, kalau orang itu kayak gimana gitu Bisa sih kayak, kata orang kan yang mungkin dalam kelas itu kan Ada juga yang tau sama saya, ada pemimpin genta gitu Tapi bagiannya bukan sebuah banget nih kayak tempat lalu gitu kan Kayak ngapain saya di kelas ini gitu kan Ketika mereka lagi, lagi semangat semangatnya kan Untuk adanya awap lah, aktif di kelas Saya sih ya, besar kalian lah gitu kan Yang penting saya duduk aja, tuntas lah Di matah kuliah ini saya nggak terlalu menentikan nilai untuk sekarangnya Ini kan saya tuh lulus, dan saya tuh ya Nggak memakai lah kerja lah Iya, pasti memakai lah Jadi berapa? 6? 6? Saya semester 9, ulang 9 Dia bilang gimana? 6 Dan, saya pernah dibilang buat makalah Saya aktif, terus adik kelas semester 3 Dia bilang, bang besok kita tampil Jangan abang sampai nggak datang Dan hanya ngempang nama aja Ngempang nama aja Oh kok gini kan? Sudah, akhirnya hadir dan Saya diam, jadi nggak terlalu banyak bicara Karena yaudahlah, yang penting nilai C saya bawa Jadi, tuntas dan saya sudah lepas dari kampus pulih Tapi, saya bisa berbangga dengan kawan ya Saya masih bisa berbangga Mungkin lebih suka dengan kawan ya Karena, apa ya Saya... Ya, saya berbangga sama Saya gagal mati kuliah 51 kali Satu kali selama saya kuliah, gagal itu karena Apa ya Kebodohan saya Karena saya yang kontra ya Yang ngantra itu saya punya laptop 51 Jadi, saya bikin tugas satunya digantung Di seminggu saya Dan, saya tinggal laptop saya di Di kontrakan itu Semua tugas saya itu, di saatnya teman-teman saya Kasih ikannya Jadi, kami gagal-gagal yang di kontrakan itu Eh, semuanya Jadi, itu Dan, satu lagi ya Alhamdulillah, saya nggak ada gantian yang ngutang Tapi, karena Ingin mengabdi lagi 1909, saya mengabdi gantung Walaupun sedikit ya Saya berdoa lah Sidaknya saya Sampai akhir tahun bisa lah Sidaknya kompres Sidaknya kompresnya luar bagi kita ya Tapi, itu Tapi, walaupun tidak itu Ada ke-legi ke kita Karena kita harus memilih Mahasiswa ini harus memilih kita Luar bagaimana Karena pilihan-pilihan kita Ada Seperti kita ya Ada waktu kita Di Saya contohnya Seperti saya digantung Ada acara digantung Dan rumah saya ada acara Karena kalau saya pergi rumah saya Saya meninggalkan acara gantung Karena saya Saat ini juga Diwana kegian pimpin umum ya Dan Sampai saat ini Kakak saya Beranggapan Apa ya Saya lupakan rumah saya sendiri Saya sering berinteraksinya Digantuin sendiri Tapi, itulah Dokterin-dokterin lagi Bagaimana kita Dimintanya Di Pes mahasiswa ini Kita dimintanya Kekeluargaan Bagaimana kita memiliki Organisasi itu Bagaimana kita memiliki Seorang kampus Bagaimana kita memiliki Genta Bagaimana kita memiliki gantung Itulah Saya ingin juga Pada adik-adik saya Yang menonton nanti Bagaimana Angkawan Bisa memiliki gantung Bukan gantung Karena kalau gantung Kita Seperti mana kita Kita Baranggapan lebih tinggi Kita memiliki Organisasi itu Bagaimana kita merangkul Geraga kita Bagaimana Merangkul Karena di Sumatera Baru Kita memiliki ikatan Ya Nikmatnya kita Kita memiliki ikatan Paya liputan Misalnya Dekat unang 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 Jadi mabak Kaya orang Asalnya Agak oblong Percayalah dengan kata senior Masuk kita dihimpunan Kita Dikenal senior Bukan senior Dikenal dosen Orang-orang aktif itu Orang-orang yang terlibat Terlibat itu Kumpul-kumpul Tapi nyatanya ketika kita Kumpul-kumpul Gak jelas aja kumpulnya Dan Apa yang nikmanya lagi Perbedaan saya rasa Setelah saya mengenal Pes mahasiswa Setelah saya mengenal Kawan-kawan saya dari Kampus lain Terasa perbedaan Saya rasakan Dulu saya pas mabak Setelah waktu Kawan-kawan Tampung saya sudah Pergigunan Gak tahu Panasan di luar Perjumur-jumuran Pergigunan Pergigunan Tapi setelah Masuk digantung Sudah ada tujuan saya Pergigunan Langsung saya laparkan aja Disana kita Nikmatnya lagi Kita pasti apa ya Kalau kita haus Pasti Sudah hilang haus kita Kalau lapar kita pasti hilang lapar kita Ngopi Dan adik-adiknya Mengenal kita Walaupun gak kenal Belum ketemu ya Ketika kita pakai identitas Nama Gantung Atau nama Genta Pergi kita ke redaksi itu Pasti orang-orang Tau langsung mengenal Menyambut Ini abang-abang kita Di LPM ini Jadi itu lagi Itulah perbedaan yang Dirasakan dulu Pas mabak kita Seperti kacung-kacung aja Gak tahu Gak tahu seperti apa kita Sudah tinggal win Sudah teman Pergi go win Berpanasan Ramai Sesak Kampus win Itu gak terlalu besar Beda Beda dengan WMP WMP bisa masanya Menyebar ya Atau diunan bisa menyebar juga Tapi ketika diunan Berpanasan Tidak ada Tujuan lagi Antara lain pergi Wisuda itu menyesal aja Tapi setelah kita menang Seorang kampus diunan Sudah mengenal Genta Dan mengenai LPM LPM lain lah Di kampus kampus lain Dan maksimalnya Seperti Bu Hatta Di kampus Apalagi Masih banyak lah Pokoknya pesna siswa ini Diisi barang panjang aja Ketika kita pergi badang panjang Kita bisa pergi ke redaksi Itu Itu loh Pesna siswanya Itu ini tempatnya lagi Perbedaannya kan Kita rasakan Atau lagi Jaringan kita lebih kuat lagi Satu lagi Satu lagi Saya contohkan ya Ketika saya pergi Ke Jambi Jambi itu bukan tugas saya Bukan Untuk kunjungan Tidak masiswa Tapi saya saat itu Pergi dalam rangka Timu Tidak Masiswa Nasional ya Di sana saya pergi ke Universitas Patahari Kembali Itu LPN Patriotic Di sana Saya belum pernah ketemu semua orang Saya niatkan diri saya Datang saja ke sana Orang itu tidak kenal kaget ya Saya dari Padang Gantung Langsung rambutnya Saya waktu itu Untuk uang saya sudah nipis Itu Adalah Pasti kan Itu Dan satu lagi Di Jambi-Jambi itu juga Jadi Nyikmatnya Pernama setelah Jaringan kita lebih kuat Itu saya rasakan Mungkin cerita-cerita Kita masih menarik Yudi dulu Saya jatakan di dinamika Pali juga Pergi juga Ya saya sempat ke Medan Tapi tidak Kegiatan LPM Tapi Karena sudah Melandang lagi Lembaga Petit Indonesia Saya tetap Berjunjung Ke Apa Ke BKWM Wacana Dan juga ke Dinamika Nah Dinamika Kita kan setiap Di Jambi itu punya beda Dinamika itu sangat Saya salutnya dengan Dengan DGK Dia memang Mencirikan dengan Kuinnya Ketika kalian-kauan di dinamika Dan ketika kalian-kauan melihat suara kampus Itu sangat Berbeda saya sudah 1806 iklim ya saya kekujut kok gak ada orang lo kok disini suara kampus suara kampus itu kalau misalnya saya beli rokok sebungkus misalnya habis, adek-adek merokok sebagainya nah perubahan yang saya dapati ketika saya masuk suara kampus adalah pertama saya lebih sombong nah itu benar karena kemana-mana oh ini buya suara kampus karena paginya biasanya di jari-jari itu adalah mungkin di LBH orang tahu saya kalau itu f**k 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 buya suara kampus ini buya suara kampus dan satu lagi si krus di suara kampus itu setiap malam kita akan berdiskusi berdebat di awal itu berdiskusi debat apa ya? lebih gak sopan sebenarnya di awal kita nulis terus jadi pengurus ganti debat soal Tuhan mulai dari ini dia adalah orang alim dan akhirnya dia bicara soal nihilisme soal bicara anti agama tapi di akhir-akhir saya melihat sehingga suara kampus itu pada akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar saya tidak bilang kalau yang ini ini salah tapi mereka kembali fitrahnya gitu nah siklus di suara kampus itu awal-awal nulis terus bicara Tuhan tiap bicara neraka surga dan akhirnya ya kembali lagi itu dampak berperhasiswa juga menurut saya bacaan yang bacaan kiri mungkin Deng Genta menarik juga menarik kayaknya Genta maksudnya wek agak benar benar ya mungkin yang tadi mungkin gak disinggul sama bang mungkin ya saya pertama kali keluar dari sumber ini ya karena karena Genta saya ikut latihan di luar jadi mungkin saya terima kasih juga sama Genta kemudian saya juga menekankan kepada adik saya kan ketika mereka nanti ada masalah dengan akademisnya ketika mereka nanti ada masalah dengan akademisnya ketika mereka nanti ada yang tidak dekat dengan teman jurusannya kemudian nanti bagi mereka yang ada masalah juga dengan teman mereka atau keluarga mereka yang jadikan Genta sebuah alasan bagi mereka karena yang salah Genta itu tidak ada salah yang salah itu bagaimana kita di dalam Genta bagaimana kita di dalam sebuah pers nantinya ketika kita pandai mengatur waktu nantinya itu bukan sebuah hambatan juga nantinya karena tadi juga pernah, tadi di Singgur Semarang Pak Abdul kan kita bakal memilih gitu kan kayak ketika kita memilih Genta atau Genta ada waktu-waktu ketika kita emang memilih pos kita gitu daripada kita memilih kuliah nantinya tapi itu tidak setiap saat jadi ada waktu dimana kita emang dibutuhkan ketika kita dipos nantinya lebih dulu kan ya ketika kita mendahulukan kita rapat dari pagi sampai pagi lagi kita tidak tidur ketika kita rapat kuliah paginya tapi kita lupa ada kuliah pagi kan pengorbanan kita itu bukan hal yang sebuah kesiasia karena akan terbayarkan ketika kita nantinya ketika lulus dari kuliah kita ketika kita berkursa di luar itu akan lebih mudah ketika daripada kita hanya di jurusan ikut hima ikut mengumpul sama keting dimarahi karena saya jujur saya di jurusan tidak aktif semasa dia walaupun saya di hima saya itu jadi kok orang tapi ketika saya diberi sebuah tanggung jawab kan ketika saya tidak bisa menerima itu saya bakal komplain gitu kan saya tidak bisa menerima tanggung jawab ini karena sih ada tanggung jawab yang bagusnya saya handle gitu kan yang harus saya jalankan dan saya lalai akan keduanya mending saya lepaskan satu gitu kan ya ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan kemudian lah bagaimana kita tanggung jawab kita kan karena kalau kita liput berita kan kita kan bawa kamera kan ketika hari hujan kan yang kita dahulu kan itu bukan diri kita tapi kamera yang yang sampai basah gitu kan kayak mantel hanya satu tapi prioritas kan untuk iya untuk kamera gitu kan jangan sampai nanti basah kalau kita berbunik itu bakal iya berapa nantinya iya berapa nantinya karena kalau dikatakan cuma ada dua kamera kalau digantung berapa? tiga, satu besar kalau disoka kalau disoka? cuma satu berarti alhamdulillah lah kami kita ada dua kan jadi emang dijaga asli itu karena kalau untuk mendapatkan kamera itu butuh waktu yang lama juga panjang juga karena kami juga mewarisi dari alami kami kan ya bagaimana mereka itu meminta kamera soalnya dari mahasiswaan itu enggak bakal ngasih event alas ketika kami itu enggak menghasilkan sebuah prestasi ya prestasi gitu kan bila-bila dengan kalau kami kan ada UKS kan untuk kegiatan seni mereka itu aktif di unan aktif juga di luar bahkan mereka dibuatkan sebuah kayak ruangan khusus buat mereka latihan ketika mereka berisi pun gak masalah di ruangan itu gitu mungkin ada ada timbul kecempuran tapi mau bagaimana lagi kita bukan ingin apa ya kayak ingin terlihat hebat di depan bukan itu gitu kan walaupun kita dibuat juga ketika memberitakan sebuah hal yang perlu tentang unan walaupun ketika selesai di wawancara pun mereka sering mendekankan jangan dibuat berita tentang unan yang jelain unan sendiri gitu tapi bukan tapi kami hanya mendengar itu tapi kami tidak tidak bakal apa ya terintimidasi ataupun bagaimana nanti dengan ucap-ucapan dari mereka itu ada anak kandung anak kiri yang tiris lagi anak kandung yang tiris mungkin itu ya bukan genta aja tapi kita semua merukakan ya seperti kami ya dulu sih kedai kami juga kredak sih kami lumayan besar ya tapi sudah kami dipindahkan di satu gedung sama kawan-kawan UKM ada 19 ya ada berapa organisasi-organisasi yang di prioritaskan saya maksud seperti ruangan yang mana ya ruangan kami kecil ya padahal kami memiliki itu juga aset-aset tidak aset saya maksud ya cita-cita kita itu karena kami itu sebenarnya itu harta yang berharga menurut saya tulisan-tulisan senior kita nanti dia direferensi ke adik-adik kita biar dia mempelajari untuk itu senior kita sudah pernah mengangkat ini jadi dia bisa mempelajari kesalahan-kesalahan sendiri sebelumnya itu jadi itu ada lagi statement-statement dari pimpinan kita pes mahasiswa ini seperti anak ular katanya besarkan besarkan makanan tapi ingat ya kita di pas mahasiswa ini kita akan menjaga alma mater kita sekarang seperti digantung kan membawa nama logo ini dengan panggilan kita menempelkan logo kita WMP kita bangga jadi mahasiswa WMP tapi pihak-pihak itu bukan semua ya tapi kita ini seperti menjelekkan nama-lama mater kita tapi tidak ada sedikit pun sekarang kita sangat bangga loh masuk di Universitas Negeri Padang karena ini dikenanya karena surat kabar kampus gantung WMP bukan surat kabar kampus gantung padang tapi WMP-nya ciri khasnya lebih dikecatan lagi di WMP loh jadi itu kita juga punya harapan juga ya walaupun kita di itu karena jurnalistik kita ini tidak masuk dalam poin besar dalam iku jadi berbeda ya dengan kawan-kawan seni seperti lomba-lomba di luar ya bismillah bismillah atau yang lainnya membawa bangga tapi kita juga ada loh kebanggaan-banggaan kita seperti Isprima ya lalu gantung sejak vakum Isprima juaranya setelah 20-20 habis covid ya kita ruang ikut pemberitaan kita agak terpatah jadi pas lomba itu kita agak kurang ya tapi tahun 2019 18 17 16 alamudah gantung selalu dapat seperti itu juga jadi kebanggaan juga deh kampus ya kami mendapatkan Isprima pamflet atau foto-foto yang mengambil pergi ke luar kota itu seperti kemarin Surabaya Bandung atau yang lainnya itu foto kita tempelnya pimpinan umumnya jadi kebanggaan juga saya di tahun kemarin dalam tahun ya saya memiliki ekspirasi besar juga bagaimana ada pulut saya ini saya bisa membawa Isprima ini lagi kembali karena ini nantinya akan mendongkrak lagi mendongkrak maksud dana-dana yang dibatasi di mana kita sudah dikuras ya di gantung tahun ini kami hanya dapat kita hanya berapa rakyat tapi memang tidak banyak beda dengan tahun-tahun sebelum covid mungkin saya tidak menyesalkan hal itu tapi ini juga jadi motivasi bagi saya karena kesulitan-kesulitan itu menjadi daya tarik bagi kita ya daya tarik saya maksud ya kita bisa mempelajari lagi permasalahan-mesalahan itu kita bisa merupakan dengan DPH kita yang buruk harim kita bagaimana walaupun kita terbatas dengan anggaran organisasi kita berjalan lagi itu jadi daya tarik bagi saya karena kalau kita dilancarkan-lancarkan nanti anggota kita hanya terbiasa manjanya uang itu kalau mau adakan acara uang sudah ada tidak perlu lagi tapi bedanya dengan kita ya ketika kita tidak ada dana bagi perusahaan kita lagi lebih bagaimana kita menambah uangnya uangnya lagi itu jadi daya tarik lagi syukur juga mungkin walaupun saat ini ya tabloid kita kita iklannya sangat menurun karena orang yang dimilih di itu ya video online atau jurnalisme warga apapun jurnalisme warga apapun jurnalisme warga jurnalisme warga jurnalisme warga itu lah mungkin itu ya terasaan tadi masalah iklan ya bang kami kan sekarang kan lagi grab tabloid kan itu sampai sekarang itu kami masih ingin iklan karena yang tadi tuh kayak mereka lebih tertarik dengan kan ada IG lingkungan kalau dimiliki itu kayak peluasan mereka tuh lebih tinggi ya ya lebih tinggi makanya mereka ya kami kok udah udah apa ya kayak udah masukin iklan ke sana gitu kenapa kami harus masukin ke genta lagi gitu jadi kayak ada ada kesulitan kami dalam mencari iklan bagi perusahaan khususnya ya kami ada kayak dari tahun ke tahun tuh pasti ada penurunan gitu kan walaupun di daerah unang sendiri tuh banyak yang buka usaha tapi kayak kayak mendapatkan kekerjaan dari mereka tuh ya mungkin menjadi PR juga bagi kami untuk mencari kayak yang menjadi iklan kan untuk kami cantukkan juga di tabloid gitu kan dan itu juga menjadi sumber permasukan juga karena kami sekarang belum menerima dana OB untuk kepengurusan kami jadi kami tuh bertahan dengan uang cash kayak uang yuran kami per bulannya jadi kami tuh juga keterbatasan dalam mengadakan acara ketika kami harusnya bisa mengadakan acara ini dengan lebih maksimal tapi karena ada masalah dana makanya kami juga kurang maksimal gitu untuk kayak kami mereka ada bag sosial di salah satu arah ke Lumin itu kami bahkan mencari dana sendiri gitu kan kayak kami minta ke mahasiswa kayak kami pergi ke gedung-gedung gitu kan kami menyampaikan kayak ngomong satu orang gitu kan kayak dikasih 2 ribu 2 ribu tapi alhamdulillahnya kayak kayak tanggapan dari mahasiswa pun juga baik alhamdulillah kami sampai sampai hari terakhir itu kami mendapatkan sekitar dana sekitar 3 buah dan atas sampai 3 jutaan gitu jadi kami menghubungkan dana kayak gedung-gedung kayak ruangan kelas alhamdulillah gitu kan walaupun kami awal itu masih pesimis kan ini kami dengan dana-dana nih kayak dalam kayak belum ada uang sebelumnya pun juga udah habis gitu karena kami juga mengadakan acara nasional karena kami total-total kan di sana gitu dan itu gak ada lagi untuk pengurusan selanjutnya tapi alhamdulillah mungkin ya jalannya tuh hal lah kan lebih baik ya daripada ayah yang usah kami pingin kan ada jalan gitu jadi kami bisa bisa mengadakan acara dengan dana yang kami kumpulkan tadi jadi kayak usaha itu tuh kayak kerasa lah kan daripada kami menerima dana yang sudah ada kan karena bagi kemahasiswaan tuh ya laksanakan kegiatan dulu baru nanti ada dana tapi maksudnya kan kita butuh dana emang di awal gitu bukan udah selesai acara itu agak menarik ya mungkin itu kalau saya perbedaan saya tuh satu lagi ya masuk ke perspondisual itu ya saya jarang pulang setelah saya masuk ke perspondisual saya jarang pulang bahkan bapak saya bilang kamu udah nikah ya di Padang tahun 2006 saking biaya indirnya terus satu lagi saya telah tim menjadi orang yang gila PJTLM seorang kampus terakhir kami adalah orang yang menurut saya saya gila karena mengadakan kegiatan sekelas nasional dengan tidak adanya uang nol kampus tidak memberikan anggaran dan kami dengan uang nol dan itu sempat disebut oleh pembina kami ke WR3 besok beri laser angkusi dana untuk mencati kegiatan ini gitu akhirnya kami minjam uang dan PJTLM terkampus yang janang 2021 itu sukses dan saya akhirnya tertawa mengetah jadi gila itu enak lah ya berani mencoba itu lebih baik daripada kita takut sebelum mencoba tapi itu lagi nak itu mental kita lagi mental mungkin saya beranggapan juga ya kita setiap pes mahasiswa mengadakan kegiatan bergantung genta orang itu tidak memikirkan berapa anggaran kita habis berapa anggaran kita habis itu pokoknya acara-acara mewah semua anggaran ini yang ikhmat karena apa ya kek kita iklim dari Minang lagi ya iklim rasa perasa sulit mungkin saya mengamati lagi seperti digantung tahun kejadian lorinya tahun 2019 ya itu kami mengadakan kejadian lorinya di salah satu hoskala juga walaupun hoskala tidak berbintang kali ya di Bada Manjang ya itu berapa itu itu lebih uangnya sangat banyak lah uangnya kami sementara tidak ada sementara cuma jual lagi kayak alumi aja Alhamdulillah alumi yang gantung pada adik-adiknya dan di tahun 2020 kami juga mengadakan kejadian kami mendatangkan pemimpin renaksi tempo walaupun secara dari tapi atasnya kita juga tinggi juga dan pemimpin renaksi dari langga medis dan juga itu yang menjelis terimbang ada sakti yang gini dan saya lihat di Genta seperti itu juga saya seperti Benjata Anfali itu ya dikemat lagi di jantung itu saya pergi saya bukan saya pergi sana tadi sama dengan kawan Surakampus seperti keluarganya saja seperti itu juga dan pergi di Genta kemarin itu saya seperti itu juga gak ada orang canggung itu lagi nikmatnya lagi itu nikmatnya bonus lagi ya jadi itu lagi pes mahasiswa di Sumbar khususnya sangat welcome habis-habisan untuk acara karena ini menjaga nama marwah pes mahasiswa Sumbar ya khususnya karena pes mahasiswa Sumbar ini sudah dikenal loh sudah sangat dikenal lagi mungkin itu ya biar bisa ya mungkin nanti bisa disisit lanjutnya lagi mungkin masih banyak tanya kayak ini oke dari tadi oke dari tadi Fena juga penasaran bang selama abang-abang ngejabat ini pernah gak sih mendapatkan reward gitu dari pemberitaan yang dibuat gimana bang kalau saya pernah dapat reward tapi bukan soal reward wah beritaannya bagus tapi saya dipanggil ini kenapa beritanya sampai saya ini seperti ini ini karena ini membuat ya sudah lah buat nama kampung saya bilang ketika itu ibu namanya dia adalah kepala akademik ibu kalau misalnya nama saya salah ya nanti saya evaluasi sekarang saya beri ibu ada jawab dan dia bilang gak bisa dituntui berita oh kalau itu gak bisa itu akrediksi dan penghargaan juga gak sih gak ada penghargaan karena kami sering berperang ini dia rektora digempur mereka dan sempat terdapat senior ini gimana adil-adil ini kami cuma jawab ya mereka baru masih selalu belajar pak ya akhirnya tapi surat kampus sempat beberapa kali ditawari untuk bergabung dengan emas tapi kami selalu membatasi dan gumpulan dari senior memang tidak surat kampus itu dependen bukan bagian dari emas kita sebagaimana jurnalistif seperti itu walaupun dengan apa ya dengan tawanan-tawanan yang mendari angir besar yang di punya kamera mungkin di sijatera juga ya sijatera nah sejar kampus punya kamera itu di di beli oleh angkatanunggri sebelumnya kami tidak punya kamera dan itu adalah cerita saya sejak saya menjadi colib di tahun 2020 di akhirnya 2020 itu bukan di kamera yang terbeli tapi portal rusak dan akhirnya memperbaiki portal suara kampus dari yang dulu masih kotak-kotak sekarang mulai menarik dan dihasilkan saya ternyata diwujudkan oleh adek-adek yang di bawah mereka bisa berhasil kamera dengan uang yang mereka akan akal-akal di sendiri nah seperti itu penghargaan tidak ada lah paling penghargaannya ya mahasiswa paling malas saya dan paling banyak ngulang mungkin itu juga menarik juga ya hargaan mungkin hargaan bagi saya hargaan saya merasa hargaan pelatihan lah saya dulu sebelum masuk gantu saya gak pernah loh masuk hotel pertama karena sejak saya mengindah gantu saya tidak sebentar pergi dalam satu tahun itu di tahun 2021 saya hitung-hitung saya lebih 9 kali masuk hotel masuk hotel itu bukan hanya liputan ya tapi kita ikuti pelatihan dan nikmatnya lagi kita mendapatkan klosif loh misalnya kita majukan proposal dalam kegiatan ya saya kemarin itu membakau ya dari Aji Jakarta kemarin itu sebenarnya saya iseng-iseng saja saya masuk ke masalah saya ternyata tembus dan saya liputan membakau tentang WP di sini nikmatnya juga dapat uangnya dan uangnya itu saya bagi-bagi juga sama adik saya walaupun saya tidak menyebutkan ya setidaknya kami bisa makan ya itu nikmat lagi di LPM itu dia mendapatkan uang uangnya pasti dirayalkan ya nggak mau dia membagi keluar saya tapi setidaknya karena ini membawa nama-nama bangganya dan satu lagi bangganya saya ya saya pernah terpilih ya dalam pelatihan jurnalisme Tasrawi di Asas Mantel kemana itu juga banyak juga ya dari Indonesia nggak salah siapa pes mahasiswa yang merasal dari mengikuti giat itu hanya tiga orang pes mahasiswa semoga saya satu Makastar dan Jakarta Jawa tiga orang pes mahasiswa itu rasa bangga saya sangat tinggi saya mendapatkan baju di Asas Mantel saya mendapatkan buku baca-baca di mana buku yang saya dapatkan saya bagikan juga sama adik-adik saya sudah saya baca saya bagikan lagi ke adik-adik saya itu karena itu nikmatnya lagi yang kita dapatkan dari pes mahasiswa ya karena kalau kita tidak masuk di saya tidak masuk di kantel ini saya tidak akan merasakan saya tidak kenal apa itu gompas apa itu tempo pasti setiap apa ya berita-berita yang seperti digiring-iring warga seperti di milu dulu ya saya milu dulu apakah saya baru magang nggak salah saya digantung saya masih makan-makan awat berita-berita potongan itu saya besar-besar juga tapi setelah saya mengenal gantung saya mengenal Aji padang mengenal Aji Indonesia saya diajarkan dan nikmatnya lagi pes mahasiswa ini saat ini setelah kongres di Solo Aji Indonesia kita pes mahasiswa di aplikasi apakah caranya kita bisa bergabung di alian sederhana independen itu itu lagi nikmatnya itu nikmatnya lagi bergantung itu view juga bagi saya saya dikenal anak gantung yang bergabung di Aji padang dan saya mancakan sejarah juga digantung saya satu-satunya anak gantung yang bergabung di Aji waktu saya digantung media saya di itu ya saya memiliki nomor anggota di Indonesia nomor anggota saya media saya penghasiswa jadi saya bangga kok saya bangga digantung ini sendiri lagi lagi mungkin Yudi ada juga mungkin cerita-cerita karena beda-beda ya mungkin kalau saya pribadi mungkin enggak setinggi centet pengalaman Tuhan lagi-lagi gitu kayaknya tengok ke atas sih lebih banyak kalau nanti ini opo-opo opo-opo iya mungkin kalau ya mungkin kalau dulunya kan saya kan juga dalam Facebook dulu kan sukan masuk ke grup grup kayak masuk semua grup lah entah grup CKH atau grup apa itu yang penting masuk grup kalau di Facebook karena saya ingin kayak banyak tergabung dalam sebuah organisasi lah bahkan saya juga pernah membuat grup WA kan kayak nyebar-nyebar kayak nyebar berita-berita entah itu itu disebabkan aja di grup itu gitu karena seking sayanya pengen kayak bermanfaat bagi orang lain gitu kan dan hal itu membuat saya juga tertarik ke masuk ke agente bagaimana kita juga akan di isu lingkungan isu kampus dan isu-isu nasional nantinya jadi kita tidak apa ya kita tidak lebih atau penuh terhadap apa yang ada di sekitar kita bahkan sampai rontos saya bilang kan ya ini anak ini nggak pernah nonton berita lah nggak pernah nonton apa ya kayak kejadian-kejadian lah kalau misalnya kita diserang sama orang kita nggak tahu apa-apa gitu kan karena saking tidak dekatnya kita gitu makanya mungkin pahagian bagi saya kayak mengubah kebiasaan saya nyawanya saya tidak tidak ya tidak mau tahu gitu kan tentang masuk ke tahunan mungkin tentang sumber tentang Indonesia gitu kan jadi yang penting bagi saya itu ya tidur di kos apa-apa ya tidurnya nya main HP main game itu cukup bagi saya gitu yang dulunya setelah saya masuk ke genta ikut dalam terlibat dalam di bidang jurnalistik saya berubah kebiasaan saya gitu kan berubah pelah pikir saya juga kalau misalnya kayak isu-isu yang ada di sekitar kita tuh emang perlu kita ketahui karena bakal berkembang gitu bakal berubah nantinya dan ketika kita tenggelam dalam perubahan itu kita lah bakal menjadi manusia yang rugi nantinya dia tidak bakal ikut terlibat dalam perubahan itu nantinya gitu makanya Alhamdulillah mungkin kita memberikan itu bagi saya memberikan itu ke saya memberikan sebuah apa ya kayak sebuah tanda ataupun sebuah kayak teguran gitu kan ini kamu harusnya tuh emang harusnya ikut dalam perubahan itu jangan kamu menjadi kaum merebahan yang ketika orang berteriak kita cuma teriak-teriak aja gitu kan semua kayak orang-orang aksi kan kayak pengikut itu banyak tapi yang paham akan aksi dan eksistensi dari aksi itu cuman untuk beberapa orang gitu kayak jangan kita menjadi orang-orang yang cuma berteriak aja berapa keluar tapi kita tidak tahu apa isi yang kita keluarkan nantinya mungkin itu pahamakan bagi saya pribadi ya kayak kita tuh ya lebih mengenal lah bagi mengenal bagaimana kita cura-cura memandang karena kalau jujur saya pribadi kalau saya awalnya itu memandang kalau fakultas itu adalah hal yang busel gitu kan kayak dekan lah tawar tuh dekan lah tawar tuh dekan lah itu hal yang busel gitu kan kayak saya tuh takut kalau ketemu sama dosen tapi sekarang ketika saya ikut terlibat begitu sih kalau bagi saya pribadi ya terakhir nih bang kira-kira kalau boleh tahu apa aja sih alur kerja dari LPN masing-masing dari mulai awal pengurusan saya dulu ya silahkan gini gini agak jauh sekarang gini aslinya bangun gini 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 nah itu mereka yang magam satu tahun nah magam satu tahun itulah yang membuat mereka bosan ya mereka gak akan dimarahi mereka tidak akan di ya diberi belajaran misalnya di berilmu ada lah tapi mereka tidak akan dimarahi dan tidak akan terlalu dilibatkan dalam beberapa kegiatan akhirnya mereka jenuh ngapain angus ini mereka yuruh setiap hari pastikan berita korlip akan duduk di depan redaksi dan dia akan ketika anak magam lewat apa berita hari ini lewat lagi apa berita hari ini dulu bahkan di sekarang gak bisa dipakai metode itu dulu waktu anak-anak magam itu ketika dia tidak punya berita ataupun duduk aja di redaksi maka korlip akan berjalan untuk di dalam redaksi dan ngomong bahasa dia bahasa minang gini emang ku rumah baku kalian dan sekolah gitu emang ini rumah ya baku apa bahasa indonesia ya baku baku ya itu adik ayah emang ini rumah adik ayah kau gitu kau tidur-tidur di redaksi ini redaksi apa arti redaksi tempat menghasilkan berita produk produk karena kita pesan-pesan bukan hanya berita lagi kita sudah menggembang juga platform-platform kita ya 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 kalau soal bicara soal berita kan tidak hanya bicara soal nulis saja ya nah saya itu jadi pengurus itu tergantung kalau dia minat di video ya di video kebetulan saya di korlip dan korlip itu adalah orang yang dibenci oleh anak magam dan dibenci oleh redaksi saya akan diterapkan oleh pimpret kenapa tidak ada berita hari ini dan saya akan menekan anak-anak anak magam kenapa tidak ada berita kenapa tidak ada berita dan redaktur akan saya kok gak diedit berita mereka sudah capek dan saya adalah orang yang paling cerewet di redaksi dan orang yang paling dicaputi dan dikesali sampai sekarang saya sudah gak ada ngapa-ngapain saya sudah tidak lurus saya sudah jadi kalau di di redaksi saya gak pernah marah tapi ya saya masuk ke redaksi mereka diam kayak saya adalah seseorang yang menakutkan dan itu adalah mengkutukan terhadap seorang korlip dan setelah saya korlip ditambah saya Wapi Black Wapi Black bidang pimpinan online jadi kita balik lagi di pengurus pengurus satu tahun habis itu menjadi pimpinan satu tahun setelah dipimpinan ya kalau dia sudah selesai setelah pimpinan dia akan wisuda maka mereka akan diwisuda koran nah kalau saya lihat mungkin satu-satunya pers mahasiswa di Sumatera Barat konsisten ya konsisten karena kita lahir karena karya ini dan kita disudahi karena karya ini diwisuda koran mulai dari toga jubah mereka itu dari koran nanti diwisudakan di depan redaksi ketika mereka sudah diwisudakan berarti dia sudah sah menjadi alumni atau senior dari Soekampu seperti itu mungkin beberapa orang bertanya kok koran sudah capek-capek dibuat tapi esensinya kalau bagi saya adalah kita lahir karena ini dan disudahi karena ini gitu menarik mungkin saya juga seperti itu ya saya ingin juga sebentar nanti ingin juga seperti itu karena kita ingin buat tradisi baru ya kita mungkin itu cerita pari ya ya kayak sayudi lagi ya iya 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 kalau di Genta sendiri itu kan ya pertanyaan emang kita dulu kan tapi kami di Genta itu enggak ada yang setelah kayak di classer kan misalnya kami kalau misalnya proses untuk reter namanya itu pembinaan dalam arti kami nanti nanti ada ada magang dan kemudian ada juga PGTD dan mereka juga disuruh membuat ada yang namanya tuh Gentara namanya Genta Antara kayak ini tabloid dari Genta sendiri gitu tapi itu digerak oleh oleh Chang namanya kan calang otak dari Genta nantinya jadi mereka sudah terbiasa nanti itu menggerak sebuah tabloid jadi ini ketika mereka udah jadi pengurus mereka tidak gagap lagi dalam menggerak tabloid gitu dan mungkin tadi kan bangkori kan dibuatkan sebagai kerulit kan tapi kalau saya pribadi itu ada TomDisk namanya Komisi Disiplin iya Komisi Disiplin oh iya dan kebetulan itu saya yang Komlis yang tahun lalu ya dan saya komis tahun lalu jadi kayak kerja saya tuh emang marah-marah gitu kan tapi marah-marah itu bukan marah-marah yang seperti yang diurusan ataupun penipah putas yang katakan itu tidak ada isi dan cuma marah-marah aja dan menyapaskan semua kemarahannya ke orang-orangnya kan kayak becaru-caru lah ataupun keluar naman-naman binatang lah bukan seperti itu gitu tapi kami disini tuh lebih banyak melatih mental mereka kan jadi kan ada tekanan dari atas ataupun nanti dari dari sekitar mereka nanti bukan dari UKMI nantinya kan mereka sudah terlatih untuk itu gitu kan jadi mereka tidak takut lagi ketika ada sebuah tekanan yang besar nantinya gitu yang sebenarnya kami juga ada tadi kan kalau masalah berita kan kami juga ada menyator berita setiap baringnya jadi mereka tuh harus membaca satu berita serang itu berita apapun tapi harus mereka tuh menyator berita kalau kami tuh ke Komunis nantinya jadi kami nanti Komunis yang parah mereka tuh membuat sebuah yaris resum dari berita yang mereka baca jadi baru diintang oleh Komunis itu bagian ditbang karena proses magang kami 100% diatur oleh bagian ditbang tapi ditbang hanya menyebarkan kepada kawan-kawan DPH bagaimana proses-proses itu yang mana kegilaan saya di tahun ini saya mencari rekur dan saya mendapatkan ribuan klitikan saran bagaimana kritikan saran ini membangun bagi saya karena kan itu adalah sejarahnya satu kali OR bagaimana OR kami ini OR pelang langkah menggabungkan tiga angkatan 20, 21, 22 menggabung langkah ke angkatan bagaimana angkatan ini angkatan 27 beberapa gilanya saya orang yang mabah belum masuk ke kuliah jadi sudah masuk di antur itu rasanya bangga saya harus saya karena kemarin itu karena di awal tahun kami masih blended ya dan di akhir kemarin OR orang ini ada dua kelembang golombang satu, golombang dua tapi sebenarnya ada itu minus-minus saya maksud golombang satu merasa apa ya dia lama berproses golombang dua tak prosesnya tapi saya rasa itu tidak tidak juga jadi beban lah bagi dia tapi setidaknya yang OR satu itu baru enggak lah dia-dia menikmati susah senangnya digantuk karena orang-orang itu berproses yang mana saya lihat dulu yang pertama itu lebih 70 orang nah sama kata Yudhi ya gantung juga bagaimana satu tahun itu dia menggarap juga karena digantung ya dia sudah wawancara itu dia bikin blitin itu indoor and outdoor itu angkatannya yang mana ada blitin 12 halaman dan 24 halaman 24 halaman itu satu angkatan bikin 12 itu satu kelompok jadi baik itu gelombang satu, dua dia wajib itu yang mana di di tahun saya kegilaan saya menyatukan orang satu angkatan jadi saya pikirin bagaimana cara saya PR saya menghilangkan ego seniornya karena dia walaupun senior di jurusan senior di angkatannya di universitas ini ketika dia digantung dia tidak ada senior dia keluar dari satu walaupun dia BP 20 dari satu dua setara ya? setara karena saya menghargai saja saya beranggapan yang mana saya menganggapan orang-orang itu bisa menyatu berkat padu karena ini contohnya sistem kekeluargaan dan itu ya kritik-kritik pasti datang kepada saya saya sudah merasa minder bagaimana ini saya sudah gak bisa optimis saya gak bisa optimis saya karena orang-orang ini bisa ego tapi ketika saya melihat adik-adik saya ketika kemarin itu satu minggu lalu karena digantungi rutin rapatnya mungkin anggota saya ada yang tidak arti karena rutinnya rapat karena itu karena digantung setiap minggu ada rapatnya di hari Jumat ada yang rapat lagi diskusi di Munalumi dan hari-hari lainnya ketika awal tahun itu banyak anggota saya sakit anggota saya menangis bayangkan di hari ulang tahun gantu malamnya anggota saya menangis-nangis dia menyerang pengumumnya menyerang saya maksud memberi sarana pengumumnya dengan terlalu padat labang program kerja kita dimana itu tangis-nangis itu bagi saya saya merasa tamparan bagi saya tapi saya tetap optimis karena saya berpegang teguh saya tidak akan takut apa yang akan terjadi di depannya tapi saya harus mencoba karena ini jadi pelajaran bagi saya berhasil tidak berhasil ya penulisan saya tidak ini jadi pelajaran bagi adik saya itu optimis saya untuk gantuin ini yang mana visi misi saya tahun kemarin ya karena visi misi saya hanya satu saya tidak fokus pada saya mendapatkan wargan-wargan ini di organisasi saya tapi saya fokus pekader saya pekader saya di tahun 2020 2021 sangat kacau yang mana orang-orang ini ada online semuanya online itu tidak berinteraksi secara langsung ketika dia ketemu langsung dia canggih dengan temannya dia merasa berbeda lah di itu berbeda lah di kelompoknya karena dia beranggapan ada basis-basisnya tapi saya berusaha bermanah lah adik-adik saya ini di sesuatu padu karena itu saya ingin walaupun saya di tahun ini 2022 ini saya tidak berhasil lah itu hal saya setidaknya berhasil satu hal hal itu pekaderan karena saya memaksa gantung itu di PHC kaget loh saya membintak saya OR dua kali keren saya di awal tahun saya tidak menyebutkan saya akan OR dua tahun dua kali dalam satu tahun tapi pas saya menyebutkan saya OR kaget semua di PHC kenapa bang apakah ini akan efek itu tidak ya tapi saya paksa di PHC karena ini hak itu juga ketinggi juga kan saya paksa orang sampai-sampai bang saya menangit banyak di PHC karena bawa perasaan pasti saya tidak nampak menangis diri depan dia setidaknya saya juga pernah terus kisi menangis karena menangis yang anggaran saya tidak ada saya akan mengangkat acara bagaimana ada adik saya yang memperangkat BJT dia bagaimana BJT dan daerah lain bagaimana saya bisa menghubungi alumni saya setiap kesulitan sudah saya bangun tidur ya saya terpikir bagaimana saya mencoba dulu saya coba seperti kalau saya mau pergi di Dami Tafara tidak hanya dapat dua orang yang anggaran begitu saya mencoba lagi jadi saya hubungi dengan saya malamnya saya mempikiran adik saya itu ingin sekali ikut kejutaan di dinamika tapi ketika saya tidak ada uang mereka tergantung kemana ketika saya mau mengunpidur dapat idea bagi saya bagaimana saya menghubungi alumni saya yang saya kenal jadi waktu pagi itu saya sibuk menghubungi alumni saya tidak sampai 8 orang uang itu sedapat melebihi loh 8 orang itu saya butuh lagi itu nikmatnya diganti jadi masuk enggak untung enggak bisa 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 itu itu untungnya itu lagi ya uangnya itu bisa untuk adik untuk bagaimana menanyakan dan setidaknya lagi nanti ini akan saya kenal saya memecahkan rekor mungkin menggantuk mengangkat adik saya yang OR 2 kali 6 tahun tidaknya kegagalan tahun besok tanggung jawab saya keberhasilan tanggung jawab saya lagi itu moral bagi saya saya harap doa di hati saya paling dalam ya saya berdoa ketika saya mengenal melihat adik-adik saya sudah rapat karena dia ada rapat saat ini dia lagi menggarap melihat 24 tahun semoga adik-adik saya itu lancar dalam menggarapan ini walaupun tidak agak lambat ya seharusnya itu dia mengangkat melihat 24 tahun ini baru menggarap ya semoga berhasil dan nantinya bisa dibatikan ya karena ini akan dibatikan akan dipacau sekitar 5 juta WP karena ini dia bikin melihat ini nantinya adik-adik saya ini bisa mau juga karena kita bisa kayaknya terkesan yang sama dengan penjataan secara low-ring lagi karena penjataan secara low-ring ini yang bilang kegilaan lagi saya para adik-adik saya rambat saya menggunakan ini karena penjataan saya takut tidak ada uang sebetulnya dia berusaha 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 saya berusaha jadi kekeluarkan itu mungkin mungkin itu mungkin itu itu mungkin sebelum closing ada closing statement yang abang-abang akan sampaikan tentang tes mahasiswa ini jadi penutupan ya kita baru bincang-bincang ingat teresanya teresanya sudah berapa kali tidak jamur bisa tinggalkan aja kalau kita ngobrol itu memang tidak kerasa waktunya cepat kalau saya closing statement soal kelas mahasiswa mungkin terlalu karena tadi sudah banyak ngobrol dari pengalaman saya sampai saat ini yang saya pegang sebuah kata-kata dari salah satu toko Filsok Nietzsche dia bilang ini Amor Fati ya artinya adalah takdir itu kejam dan brutal tapi kita dipaksa untuk mencintainya nah saya saat ini berusaha untuk mencintai takdir dan ya apa yang terjadi dengan saya dengan masa depan itu ya saya berusaha membuat diri saya bahagia dan menceritawakan takdir ya kalau mencinta saya terhadap takdir ya kita akan mengubah apa yang kita pikirkan dan kita dengan niat kan seperti itu ya mungkin itu lebih dramatis ya ya kan tapi bagus bacan-bacan lagi bacanya bagian kiri bagian kiri bagian kiri bagian kiri bagian kiri agama 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 saya sudah mendadari mts man uwin nah di darjalan saya adalah iklas beramal iklas beramal ya menurutnya mungkin enak iklas beramal saya sudah mendadari iklas beramal nah mts sudah karena dikana kiri 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 lagi ini 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 toko kiri dari milik apalagi suara kamput mungkin dari Yudi ya mungkin dia tidak akan memulakan kata-kata pilihan mungkin lagi apa sih mungkin tadi menyinggung masalah sekat-sekatnya masalah masalah sekat-sekat itu mungkin terjadi di komosyen saya sebelumnya dan bahkan itu bisa ya sempat gitu kan teman-teman saya ya keluar gitu karena masalah sekat itu makanya sekarang itu tiga tiga angkatan walaupun saya salah satu-satunya angkatan 19 selebihnya itu angkatan 20-21 gitu karena saya kayak menjaga itu kayak masalah menjaga senioritas masalah junior senior itu yang yang perlu dipertegas gitu bahwa kita di pers itu ya sama-sama rata gitu walaupun kita beda anggatan di kuliah tapi ketika sama-sama masuk kita setara gitu walaupun nanti ada abang kan ada nama nantinya itu nggak ada masalah dan tapi itu bukan menjadikan nantinya ketika kita dalam sebuah kegiatan dalam sebuah proses nantinya kita ada hak yang lebih gitu kita hak kita sama hak masalah kita juga sama hak juga pertinaan kita juga sama nantinya gitu walaupun sekarang ya masih ada PR-PR nantinya yang yang nanti harus di clearkan harus diselesaikan karena nanti ketika itu diam ketika itu tidak disuarakan ketika itu tidak dikeluarkan itu bakal membesar dan jangan sampai nanti kita yang diserahkan karena kita tidak ada salah apapun disana nantinya karena yang yang salah itu bagaimana kita menanggapi keadaan bagaimana kita bersikap sama orang lain nantinya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain karena pasti akan ada rasa kita suka atau tidak sukanya gitu kan karena ada orang-orang yang emang emang bisa menyimpan itu tapi ada juga orang-orang yang harus bercerita gitu karena kalau tidak diceritakan bakal terpendam dan bakal menjadi pemuda gitu kan jangan kita so kuat dengan dengan apa yang kita miliki kan ini saya kuat banget dengan masalah yang kita miliki tapi bukan seperti itu karena ini khusus di genta sendiri ya karena di genta kita sama-sama nantinya karena di genta kita satu kesatuan satu keluarga jadi kalau misalnya ada masalah ada problem kan cerita gitu kita selesikan sama-sama nah jujur kalau saya pribadi ya saya terbuka di kuliah ini ketika saya di genta saya kalau di urusan saya bisa bilang tuh saya kalau di kelas tuh diam terus bahkan ketika sama babah pun saya kan anak asrama kan saya pergi sendiri pulang sendiri kalau misalnya ada jam kuliah yang berdekatan nanti saya kayak nongkrong di perpustakaan ini nongkrong sendiri ya karena tanpa temen gitu karena saking apatisnya saya karena saking tidak mau tahunya saya dan tidak terbukai sama orang lain tapi di genta saya diajarkan untuk terbuka diajarkan untuk menjadi diri sendiri bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain cara memecahkan masalah dengan orang lain bagaimana kita memecahkan masalah orang lain tetap kita mendahulukan ego kita karena kembali kita lagi kan kayak ego tuh yang yang musuh terbesar kita saya ingat kata-kata yang bagus nih nah sempat terpikir kan iya 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 apa itu keberanian keberanian itu bukan kita lantang menyorahkan apa yang kita anggap benar keberanian itu bukan tentang bagaimana kita tampil di depan orang lain tampil di depan tapi keberanian adalah bagaimana kita menangani hawa nafsu kita dari ke-egoisan itu itulah keberanian yang yang saya pegang sampai sekarang jadi jangan ada statement nanti bilang saya yang paling tersisa saya yang paling banyak masalah saya yang paling-paling nantiknya saya yang paling-paling nantiknya dan mungkin juga bagi keberanian dari gantung nantinya dari sewakan nantinya kan kita tuh satu keluarga gitu kayak sakit satu orang sakit juga yang lainnya kita mau bagi sakit kita ketika dalam tubuh kita ketika sakit kaki kita yang sakit bukan kaki kita aja gitu tapi seluruh tubuh kita juga ikut melaksakan sakit itu gitu mungkin sih kalau dari saya pribadi mungkin dari saya mungkin yang pertama saya mengharap ya apa yang saya lakukan di tahun ini apa legirannya yang saya lakukan mungkin OR 3 angkatan semoga ini jadi pelajaran bagi adik-adik saya karena saya peranggapan gantung proses magamnya di semester 2 itu orang-orang itu sudah semester apa ya tua karena orang-orang digantung udah masuk semester 6 dia baru baru jadi pengurus jadi yang total jadi itu jadi itu ada hadiah apa hadiah saya ke depan jadilah orang-orang yang terpakai orang-orang yang terpakai maksud orang yang sudah gabung digantung orang-orang yang akan terpakai di dunia kerja di masyarakat saya melihat alumi-alumi saya walaupun setiap pengurusan setiap tahun yang banyaknya 20, 19 dan tahun saya ada 32 orang walaupun semuanya itu setidaknya saya menggapkan setiap tahun gantuan bisa orang-orang yang pakai dimanapun baik itu di masyarakat walaupun di dunia generalistik karena nantinya kita seperti motto kita beranggapan orang-orang digantung harus bebas jangan semuanya jadi wartawan harus bisa memasak semua dininya dan itu harapan saya dan harapan besar saya khususnya dikali itu pesanah siswa saya di hati saya dalam sangat dalam ya saya berharap di tahun besok di tahun pesanah adalah hukum payung untuk kita pesan siswa ini sendiri karena seperti kawan-kawan kita di belayang sudah menganggap selesai di belayang Haji Indonesia ketua kita ketua kita ketua kita dia sudah menjelaskan kita ini sudah melakukan kerja-kerja di Indonesia yang benar seperti dibilang ini tadi ya satu kesakiti semua merasakan seperti di tahun ini setiap tahun seperti tradisi menurut saya beberapa di tahun ini di TNI LPM Lintas di bertanggungan bagaimana kita bisa melihat di kemarin di Sidang orang-orang yang bertanggungan LPM Lintas ini tidak membaca hasil belitim belitim ini di bikin orang bekerja kerja yang lisi tidak dibaca ini hal kebun doang saya rasa seharusnya saya menyatakan sikapnya dia tidak melukum saya tidak melukum kerja berjaya yang lisi ini sendiri apalagi yang dilakukan PES Mahasiswa saya berharap nantinya kita di PES Mahasiswa ini sudah ada payungnya jadi adik-adik kita gak takut lagi dan kebebasan lah seperti kebebasan akademik di universitas ini asal ada kebebasan itu, artinya di Beobatan Akademi itu jangan sampai kebebasan akademik kita disekat atau dibatasi karena PES Mahasiswa ini sudah mahal loh kawan mahasiswa sangat mahal kita ini jadi jangan sampai nantinya kita yang terbuat di PES Mahasiswa ini aslista jangan sampai kita kepentingan-kepentingan walaupun kita tergabung di organisasi lain tapi tidaknya kita digantung kita harus jadi diri kita digantung ketika kita jadi di Himam kita harus jadi orang di Himam itu ketika kita masuk organisasi lain, kita harus jadi diri kita sendiri jangan sampai kepentingan-kepenting kita tergabung lah itu, gak bisa kita menyatukan iklim-iklimnya ingat itu, dan harapan kita tidak apa lagi saat ini harapan kita, atau PR kita 3 LPM menurut saya baik gantung suara kampus, Genta, dan LPM dan PR kita hanya satu lagi kembali kita, berfitra di SPM kita bagaimana dari PR ke saya dan Mari saya murus loh di ACM tapi di murus setiap tahunnya diulang tahun dibuka bersama dari Genta dan Mari itu sudah menginginkan lagi hanya wacana-wacana saja tapi setidaknya di pusat statement ini ya saya harap, semoga kawan-kawan di SPM yang tergabung dalam asosiasi SPM sadar lagi jangan sampai ada adik kita tidak mengenal kawan-kawannya baik itu serah kampus, Genta, WP, Gantu Galang, Gema Pena dan masih banyak ketika dia di satu itu jangan sampai dia bisa-bisa kayak semut ketika kawannya terjatuh install kameranya jatuh dan dia karena itu terpindah intimidasi jangan sampai dia hanya diam saja ketawa dia melihat teman dia intimidasi jangan sampai kita harus satu lagi jadi saya harap di akhir tahun ya kami digantung saya karena saya masih mimpin umum di Surat Gampar Runtutut Gantu saya welcome apakah kita akan mengadakan wawannya dalam waktu DKI ini Gantu akan siap jadi tuan rumah apalagi DKI juga siap lah setidaknya kita membangun lagi agar adik-adik kita ada lagi satu satu persatuan jangan sampai dia tidak mengenal karena nanti kalau saya habis dia berhasil lah hari habis dan Yudhi habis jangan sampai adik-adik kita habis juga tidak pengen nolong tetangganya tetangga saya maksud keluarganya lah jadi itu harapan besar kita ya jadi lika-liku pesiswa ini sedikit ya walaupun ngambang kita yang jelaskan tadi ya setidaknya sudah bisa kawan ambil pemboy ini jadi lika-liku menurut saya tidak ada hanya kenikmatan ber-LPM jadi pesan terakhirnya wahai pengurus asfem sadarlah oke sahabat ganto tadi kita ada dengerin cerita atau pengalaman-pengalaman unik dari ketiga narasumber kita hari ini terimakasih bang sudah mengeluarkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan cerita selamat 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 sebab itu lupa lu kan oh enggak 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 harus lah iya harus kita tetap berjaringnya yang intinya di akhir tahun ini asfem harus mengganti ketuanya oke oke emm kayaknya sekian ya podcast hari ini saya Fiona pamit undur diri sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati